Ya, akan diganti sejak beberapa hari terakhir, trafik light atau lampu merah di jalan Patunasi, kota Kulatungkal kembali aktif. Setidaknya dengan aktifnya trafik light, kesadaran masyarakat meningkat untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas lampu merah. Setelah 2 tahun, lamunya trafik light atau lampu merah tidak berfungsi dengan baik. Namun di tahun 2022, pemerintah Kabupaten Tanjung Jawa Barat melalui instansi terkait kembali mengaktifkan lampu merah di jalan Patunas, kota Kulatungkal. Dari pantauan di lapangan terlihat suasana masyarakat kota Kulatungkal mulai mematuhi lampu merah. Tingginya kesadaran masyarakat akan mematuhi rambu lalu lintas dibenarkan langsung oleh Kanit Turjak Wali Satlantas Polaris Tanjung Barat Ibda Hansi Mangungso. Menurutnya apa yang dicanangkan pemerintah Kabupaten melalui dinas perhubungan sangat didukung oleh Satlantas Polaris Tanjung Barat. Sebat dengan adanya lampu merah di jalan Patunas dalam kota Kulatungkal. Ini juga sebagai upaya edukasi bagi masyarakat pentingnya lampu merah untuk keselamatan berkendal. Ibda Hansi Mangungso mengharap masyarakat tetap mematuhi lampu lalu merah tersebut sebab ke depan bukan di titik jalan Patunas saja yang ada lampu merah namun di sejumlah persimpangan pusat keramaian dalam kota Kuala Tungkal. Sebelumnya kita sudah melakukan kolaborasi dengan pihak BISCO untuk mengaktifkan kembali traffic light yang dua tahun belakangan ini tidak berfungsi. Insya Allah di Januari 2022 traffic light akan kita aktifkan. Seperti yang sudah kita lihat beberapa hari sebelumnya ini traffic light sudah aktif dan pengguna jalan raya khususnya masyarakat kota Kuala Tungkal sudah mulai mengerti akan kegunaan traffic light tersebut. Alhamdulillah sampai sejauh ini kami pantau masyarakat tertib untuk menggunakannya. Lebih lanjut Ibda Hansi Mangungso menambahkan untuk lampu merah dewe saat ICO akan aktif pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hingga malam hari kelasinkan untuk rambu hati-hati saja. Sedangkan setiap paginya setelah lantas pukul 17.00 tetap standby mengatur lalu lintas. Sebab pagi hari merupakan jam padat masyarakat mau pergi kerja atau mengantar anak pergi ke sekolah. Surya Korniawan Cek TV Ngabari Terima kasih telah menonton!